Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel Semoga sekali, saya Adit Esguaro kembali hadir ke depan teman-teman semua Yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esguaro channel Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esguaro Di konten Ramal Esguaro kali ini, kita akhirnya memasuki Zodiac yang terakhir Untuk periode bulan September tahun 2021 Jadi hari ini kita akan membahas dan juga memprediksikan kira-kira seperti apa Asmara dari Zodiac Pisces Jadi buat teman-teman yang berjudul di Zodiac Pisces Silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip supaya kalian tahu dan juga mengerti Kira-kira langkah-langkah sama saja yang akan kalian ambil Untuk cerita-cinta kalian di bulan September ini Dan buat kalian yang ingin mengetahui Kira-kira Zodiac kalian seperti apa Kalian langsung saja cek di deskripsi ya Kolom deskripsi sudah saya sertakan link-nya dan juga judulnya Nah ini memang sengaja saya buat-buat kalian yang kira-kira ketinggalan dengan video-video yang lalu Dan kebetulan menyaksikan video ini Tinggal cek saja di kolom deskripsi sudah lengkap ya Dari area sampai hari ini ya Sampai Pisces ya Sudah full Sudah saya upload semuanya Sudah selesai untuk bulan September ini Tapi sebelum kita masuk Di Ramal Esguro persempatan hari ini Ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung Dan baru tahu ada channel ini Langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Exguro channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Supaya video ini semakin berkembang Ditonton banyak kalangan Dan tentunya menjadi semangat baru buat kami Untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya Apabila sudah di subscribe Sudah dibunyikan loncengnya Sudah di like juga Kita akan mulai saja pembahasan kita pada hari ini Yaitu untuk Asmara Zodiac Pisces Seperti biasa Saya sudah menyiapkan satu dekartu tarot Dan akan kita acak terlebih dahulu Sebelum mengajak Tidak lupa Saya mengatakan buat teman-teman semua Yang ingin request Artis atau public figure idola kalian Yang ingin diramal oleh saya Bisa langsung saja tulis di kolom komentar Jangan lupa sertakan nama Dan juga apa yang ingin diramalkan Tentang artis idola kalian tersebut Karena ini sudah selesai ya Ramalan Asmaranya Jadi besok Sudah akan mulai Rutin untuk menjawab request Dari teman-teman semua Tapi buat kalian yang ingin request Pengalaman pribadi Ataupun permasalahan pribadi kalian Boleh langsung DM Instagram saya Di Boleh tanya apa saja ya Baik tentang Asmara Tentang keuangan Kesehatan Kesehatan Kemudian juga tentang karir Boleh banget Tapi ada Syarat dan ketentuan yang berlaku Karena itu adalah Konsultasi yang berbayar Oke sudah cukup Kita akan mulai sesi yang pertama Seperti biasa ada dua sesi Sesi yang pertama adalah Pisces yang sudah memiliki pasangan Dan sesi yang kedua adalah Pisces yang belum memiliki pasangan Ini dia Kartu yang pertama Untuk Pisces Ya disini terlihat ada Tiga orang ya Dua orang ada di bawah Sedang duduk Dia Satu ini ya Di tengah ini Terlihat seperti memberikan Koin gitu ya Uang Sambil memegang timbang Di atas ini ada Koin emas berlambang bintang Disini saya melihat Hubungan kamu sama si dia Agak terlihat rumit disini Karena Ada Sesuatu Yang membuat Kamu sama si dia itu Terasa Tidak adil gitu ya Tidak adilnya disini Saya masih belum tahu Nanti kita akan cari tahu Di kartu yang kedua Tapi disini Ada sebuah ketidakadilan Di antara kamu sama si dia Entah itu Bagaimana Kamu membagi waktu ya Antara Pasangan kamu Sama kegiatan kamu Sehari-hari Mungkin kesibuhan kamu Kerjaan kamu Sekolah kamu Kuliah kamu Dan lain sebagainya Mungkin ada waktu-waktu yang Membuat dia itu Terasa tidak diperhatikan Ini mungkin salah satunya ya Kita Nanti masih Menyimpan dua kartu Dan disini Lebih contoh bahwa Kamu harus bisa Lebih memperhatikan dia Kamu harus bisa Lebih membagi waktu Kalau misalkan Ada sesuatu yang Mungkin mendesak Sesuatu yang Tidak bisa membuat kamu itu Meluangkan waktu Kamu sama si dia Kamu harus bisa Bercerita Kamu harus bisa Speak up ya Kamu harus bisa Memberitahu ke dia Ini aku saat ini Aku saat ini sedang Banyak kerjaan Sedang ada Urusan seperti ini Tapi kamu jangan Cuman ngomong doang Kamu harus Memberikan sebuah bukti Minimal ya Ngasih Bukti Beberapa foto Oh ini aku sedang disini Aku sedang Ada acara Gini-gini Misalkan Lagi kerja Sibuk kerja Ini kerjaanku banyak Ini ada gini-gini Kemudian Misalkan Lagi Sibuk banyak kerjaan Ataupun banyak Bukas dari sekolah Kamu Tinggal kasih tahu Saja ke dia Jadi Yang namanya Buan itu Kalau misalkan Diobrolin Satu sama lainnya Itu pasti Lebih asik Itu pasti akan Lebih Bisa Membuat dia itu Ngerti keadaan Kamu seperti apa Jadi jangan raku Jadi kartu yang pertama Kita langsung Beralih Untuk kartu yang kedua Masih untuk Pisces yang Sudah memiliki pasangan Ya Disini Ada The Sun ya Yang berarti Matahari Disini Saya melihat Bahwa Hubungan kamu Sama si dia Sebenarnya Tidak terlalu buruk Memang agak rumit Memang agak Membuat kamu Sama si dia itu Di awal-awal ini Terlihat Agak gimana Agak terlihat Lebih sensitif Ini kayaknya Si dia Tapi Ini adalah Salah satu Bukti Bahwa sebenarnya Dia itu Benar-benar Suka sama kamu Atau benar-benar Cinta sama kamu Cinta sama kamu Ini ditunjukkan Dengan cara Mungkin ini Ini salah satunya Ingin lebih Diperhatikan Ingin lebih Disayang lagi Banyak waktu Yang harus kamu Berikan kepada si dia Ini salah satu Bukti bahwa dia itu Tidak ingin kehilangan kamu Dia itu tidak ingin Melewati Sedikitpun ya Hari-hari Tanpa kamu Mungkin Itu adalah Salah satu Dalam tanda kotib ya Salah satu Ciri yang Agak manja Atau gimana Tapi Ini kan manja-manja Asik gitu Karena Dia itu Ingin lebih Diperhatikan Ya Kalau misalkan Dalam hubungan itu Pasangan kita itu Terasa romantisnya Terasa Manja sama kita Itu kan Ada rasa Asik tersendiri Jadi harus Bisa kamu Manfaatkan Manfaatkan disini Adalah Kamu juga harus Bisa memberikan Respon yang positif Juga Untuk pasangan kamu Kalau misalkan Pasangan kamu Sudah seperti itu ya Kamu juga Harus bisa memberikan Respon yang baik juga Kalau misalkan Enggak gitu ya Nanti Dianya malah Bad mode Kartu yang kedua ini Lebih Menitik beratkan Pada Hubungan kamu Sama si dia Akan memasuki Jenjang yang Lebih Serius lagi Karena Dia itu sudah Merasa nyaman Sama kamu ya Tapi Itu tadi Ada sedikit Permasalahan Di kartu yang pertama Tadi Itu tentang Ketidakadilan Ketidakadilan Dimana mungkin Kamu Agak Kurang Bisa membagi Waktu Antara Dia Ataupun Juga Dengan Kegiatan Kamu Di luar sana Jadi Harus bisa Lebih Diperhatikan Lagi Salah satu Cara Yang mungkin Agak ampuh Adalah Ngobrol Sama si dia Jelaskan Kamu itu Saat ini Sedang Gimana Sedang Ada apa Itu ya Kalau misalkan Dia benar-benar Sayang sama kamu Pastinya dia ngerti Selanjutnya Untuk kartu yang ketiga Dan nanti Akan kita jabarkan Dari ketiga Kartu yang sudah Keluar ini Di sini ada kartu The hanged man Terlihat ada Seorang pria Yang sedang digantung Dengan posisi kepala Di bawah Jadi di sini Saya melihat bahwa Kalau misalkan Kamu tidak Bisa memberikan Penjelasannya Kepada Pasangan kamu Tentang Sibuan kamu Ataupun hal yang lainnya Nanti akan berakibat buruk Pastinya Kamu tidak ingin Ini terjadi Kalau misalkan Kamu sudah sayang Sama dia Dia juga sudah sayang Sama kamu Pastinya ingin Supaya hubungan ini Lebih bagus lagi Tapi Apabila Ada kartu ini Yang luar Ini seperti Menunjukkan bahwa Kamu harus Agak waspada Agak waspadanya Kenapa Jadi Kalau misalkan Dia ini Sudah memberikan Respon positif Pada kamu Kamu jangan Kemudian Menyempelekan Ini adalah Sesuatu hal Yang kurang bagus Dalam sebuah hubungan Itu Kalau misalkan Dalam bahasa Jawa Itu Nggak we kagul Jadi Bikin dia itu Gimana ya Sudah naik Sudah naik Kemudian dijatuhkan Itu Nggak baik banget Jadi Kamu itu harus bisa Memberikan respon Yang positif juga Kalau misalkan dia Memberikan respon Yang positif Kamu negatif Itu ya Itu nggak baik banget Buat hubungan kamu Salah si dia Jadi Ibadat kata Seperti digantungkan Angan-angan dia itu Digantungkan Keinginan dia itu juga Tidak kamu Respon dengan baik Itu Adalah Sesuatu hal yang Sangat disayangkan Dan apabila kita Tarik kesimpulannya Dari ketiga kartu ini Satu Dua Dan tiga Dari ketiga kartu ini Terlihat Bahwa Kalian berdua Sebenarnya Ada Jalan untuk Meluju jenjang yang Lebih serius lagi Tapi Disini Saya melihat Ada sesuatu yang Kurang adil Dimana kamu Belum bisa Lebih Membagi waktu Antara Kesibuhan kamu Sama si dia Jadi kamu harus Lebih memperhatikan itu Kalau tidak bisa Kamu perhatikan Tidak Bisa kamu Bicarakan dengan Pasangan kamu Itu akan Berakibat fatal Karena kalau misalkan Kamu mau Membicarakan sama si dia Dan dia mau Mendengarkan Dan sama-sama cinta Kalian berdua Kalian pasti Akan mendapatkan Jalan keluar Dia pasti ngerti kok Kalau misalkan kamu Sedang ada Kegiatan gimana Berarti dia akan Mengerti Jadi saran saya Untuk pieces Di bulan September ini Harus bisa Lebih terbuka Dengan pasangan kamu Jangan sampai dia itu Merasa bahwa Tidak diperhatikan Merasa digantungkan Perasaannya Jangan sampai Seperti itu Jadi Harus bisa Bicara Satu sama lain Selanjutnya Kita akan mulai Untuk sesi yang kedua Satu kartu Untuk pieces Yang Belum memiliki pasangan Ini dia Kartu yang keluar Wheel of Fortune Di sini Terlihat ada Sebuah roda Dan di Pocok-pocok ini Terlihat ada Beberapa lambang Ada lambang Malaikat Ada burung Kemudian ada Sapi Dan lain sebagainya Jadi Ada bermacam-macam Di sini Saya melihat Untuk Persentase kamu Mendapatkan si dia Terlihat Masih ada jalan Tapi Di sini Ada sesuatu Yang membuat Pikiran kamu Itu agak Terbagi-bagi Di sini Ada orang lain Juga Yang ingin Mendapatkan si dia Dan ada orang lain Juga Yang ingin Mendapatkan kamu Jadi ini Agak-agak terbagi Agak unik ini Jadi Kamu Pengen dekat sama si dia Kemudian Kamu juga Ada calon lain Ada kandidat lain Si A Misalkan Sama si B Itu juga Kamu suka Tapi di belakang kamu Juga ada orang lain Yang ingin Dekat sama kamu Jadi Kamu sepertinya Agak bingung Milih yang mana Mau Mengejar Apa Mendatangi yang dikejar Nah itu Jadi kamu harus bisa Menganggap Keputusan yang terbaik Memang Di beberapa Keputusan yang akan Diambil Itu akan Menjadi Sebuah Buah Simalakama Pasti ada Positif Ada yang negatif Ada Respon yang Mungkin Kurang bagus Ya Misalkan Contoh ya Kamu mengejar si A Responnya kurang bagus Ngejar si B Responnya cukup bagus Tapi kok Kamu kurang Serk ya Sama si B Jadi kalau misalkan Sama si A itu Sudah serk Sama si B Kurang serk Tapi responnya bagus Dan Apabila kamu Lihat ke belakang Ada Seseorang yang Ngejar kamu Kamu melihat Wah Sebenarnya dia juga Bagus Sebenarnya dia juga Lumayan nih Orangnya baik Dan sebagainya Tapi Perasaan kamu Tidak terlalu Ya itu Jadi sebuah Dilema Jadi kamu harus bisa Membuang Dilema-dilema itu ya Kamu Boleh lah Kalau misalkan Berpikir ulang Ingin Sama siapa Setiap Tindakan Pasti ada resikonya Yang penting Kamu bisa memilih Dan memilah Kamu tahu Yang terbaik Yang mana Jadi kamu harus Konsekuen Dengan apa yang kamu yakini Dan apa yang akan Kamu jalankan Dan itu tadi Prediksi yang terakhir Untuk Sudiak Wises Jadi setiap Sudiak sudah saya Bacakan untuk Periode Bulan September Tahun 2021 Jadi buat kalian Yang ketinggalan Bisa langsung saja Tep di kolom deskripsi Sudah saya sertakan Judul dan juga Linknya Dan ingat ya Ini hanya sebatas Prediksi Karena segala sesuatu Di dunia ini Atas gandak Tuhan Yang Maha Esa Manusia hanya bisa Berusaha dan berdoa Manusia bisa berencana Tapi tetap Tuhan Yang menentukan Dan apabila saya ada salah kata Saya ucap kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena manusia Dan tempatnya salah dan hilang Dan saya Adit Esquero Mohon undur diri Kita ketemu lagi Di video-video Yang selanjutnya Entah itu tentang Ramallah Esquero Sharingan Horror Mania Vlog dan lain sebagainya Kalian jangan sampai Ketinggalan Karena ada Cukup banyak konten Di Adit Esquero channel ini Buat yang suka ramalan Ataupun prediksi Di sini juga ada Yang suka horror Juga ada Yang vlog Atau jalan-jalan Juga ada Jadi cukup banyak Tinggal kalian pilih Mau konten yang mana Saya Adit Esquero Mohon undur diri Om Santi 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 Om Sampai jumpa